Pada selasa 23 Juni 2020, kasus COVID-19 di Jawa Timur bertambah 274 kasus, sehingga totalnya mencapai 10.092 kasus. Kasus tersebut paling banyak berasal dari Surabaya, berjumlah 107, sehingga total kasus di kota tersebut menjadi 4.878. Tim khusus gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur, Mahian Jibril Al-Farabi, secara khusus mengingatkan kota Surabaya bahwa attack rate COVID-19 kembali naik. Hingga selasa 23 Juni 2020, attack rate kota Surabaya menyentuh angka 189,3. Artinya dalam 100 ribu penduduk kota Surabaya, ada 190 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dikutip dari surya.co.id, Rabu 24 Juni 2020, angka tersebut terus naik sejak PSBB mulai dilonggarkan. Jibril mengatakan angka tersebut meningkat secara signifikan. Tepat pekan lalu, pada tanggal 16 Juni 2020, attack rate kota Surabaya ada di angka 139,7. Dalam waktu sepekan, angkanya naik dari 139,7 menuju 189,3. Ia menyebut angka tersebut sangat mengkhawatirkan. Jibril juga menyinggung soal transmission rate untuk Jawa Timur secara provinsi berada di angka 1,0. Sedangkan untuk kota Surabaya, hampir menyentuh angka 1,4. Transmission rate merupakan laju atau kecepatan penambahan infeksi virus. Misalnya untuk transmission rate 1,4, maka dalam masa reproduksi virus 5-7 hari, dari 10 orang positif akan menginfeksi 14 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!